Apakah hubungan yang beda agama itu untuk dipertahankan atau tidak? Menurut aku, jangan cari penyakit. Kenapa harus cari penyakit? Karena gini loh. Hai! Di satu menit hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat pro-contra dari orang-orang di luar sana. Walaupun kita sering banget ya ngebahas tentang hubungan, bagaimana caranya mempertahankan hubungan, tapi tetap aja banyak banget pertanyaan yang masuk tuh tentang hubungan. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang kita pilih. Perlukah mempertahankan hubungan beda keyakinan? Ini menurut kita ya, jadi orang punya pandangan yang berbeda-beda. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar menurut aku gitu. Tergantung. Karena situasinya juga beda-beda. Beda orang, beda yang menjalankan ya terserah. Setiap orang itu kan punya pilihan menurut aku. Dan ya terserah kalian, kalau misalkan kalian mau pilihannya A atau B atau C atau D, monggo. Tapi inilah jawaban dari sisi Glenn dan sisi Chelsea. Kita pun punya beda pandangan. Oke, siapa dulu lah, Shay. Kamu dulu, Lacer's. Kalau dari aku ya, kalau aku ditanyain, apakah hubungan yang beda agama itu untuk dipertahankan atau tidak? Menurut aku jangan cari penyakit. Kenapa harus jangan menyakit? Karena gini loh, satu agama aja, banyak banget yang berantem. Satu agama aja, banyak banget yang cerai atau divorce gitu. Bagaimana kalian mempertahankan suatu pernikahan dengan perbedaan agama? Ya pastinya beda banget dong ajarannya. Tapi by the way ya, sebelum melanjutkan pembicaraan ini, kalian juga harus tahu kalau aku dan Glenn itu dulunya beda agama loh. Ya. Dulu Glenn katolik dan aku Kristen. And then, sewaktu iring berjalannya waktu, aku memilih untuk dibaptis secara katolik gitu. Jadi memang dulunya aku dibesarkan sama orang tua, sampai besar, sampai umur berapa ya? Lupa, 20 tahunan. Eh, 22 tahun deh. Sekitar segituan itu secara Kristen gitu. Jadi pada akhirnya aku sendiri yang memilih untuk mau dibaptis dan akhirnya ya satu keyakinan gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, tergantung gitu nantinya kalian tuh visi-visinya tuh sama atau enggak. Tapi kalau misalkan nih dari pertama kali, kalian kenal sama orang yang beda keyakinan, terus sama-sama ke-kesumereke gitu kan. Mendingan gak usah cari penyakit menurut gue ya gitu. Maksudnya, ngapain cari penyakit? Kalau misalkan nantinya udah setelah 5 tahun, 6 tahun, and then 10 tahun hubungan kalian itu cuman jalan di tempat dan gak ada progres. Bahkan progresnya adalah membicarakan bagaimana nanti siapa yang mau pindah agama atau dua-duanya sama-sama mau pindah agama dan dua-duanya sama-sama saling saling menarik, for what? Jadi menurut aku sih dari sisi perempuan, Jangan cari penyakit. Cari orang yang sepemikiran, sevisi, semisi, dan juga untung masa depan ya tentunya. Jadi kalau misalkan perasaan kalian bisa menerima kalian dengan apa adanya atau kalian pun bisa menerima perasaan aja silahkan. Tapi kalau gue sendiri sih, aku gak bisa. Kalau buat... Sisi laki-laki. Sisi Glenn. Dari... Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya menurut aku apa yang cerah saya ngomong itu benar. Jadi... Jangan terpengaruh saya ini. Enggak, sama sekali enggak. Ada benarnya maksudnya gini. Orang dengan satu agama aja itu... Tidak ada orang berantem. Bisa, banyak yang berantem. Jadi gue bayangin cerai juga. Beda agama juga sama. Jadi ini bukan masalah agama menurut saya. Oh ini mungkin bukan agama berarti. Ini bukan masalah agama. Jadi untuk cerai dan untuk tuganya itu adalah orang masing-masing. Agama menurut aku... Itu adalah jembatan sih sebenarnya. Ada jembatan juga. Nah cuman... Menurut aku adalah... Untuk... Berpacaran atau berhubungan sama orang yang berbeda agama... Ya... Menurut aku sih boleh-boleh aja. Yang penting dua-duanya benar-benar punya... Apa ya... Visi-visi yang sama selain agama. Terus juga saling mencintai. Saling sayang. Dan... Yaudah sampai tuapun kalian berdua. Itu akan jadi kalian berdua aja. Maksudnya jangan mikirin taruh agama aside. Anggurisnya dilupain ya. Betul. Agama lah, pilihan politik lah, apa segala macam itu... Agama politik sih saya. Taruh lah. Taruh lah misalnya kayak gitu. Pilihan pemain bola gitu. Ya, sports. Itu tuh hal yang... Lumayan sensitif. Lumayan sensitif gitu. Jadi, put that aside is just between you and that person gitu. Jadi, menurut aku sih balik lagi ke kalian berdua seperti apa gitu. Kalau menurut aku, beda agama no problem. Yang penting orang itu benar-benar sayang sama... Sama aku, atau aku pun juga sayang sama dia gitu. Beda agama, apa yang penting kalian berdua sebagai manusia lah. Sama agama enggak berarti akan baik, beda agama juga enggak berarti akan buruk gitu. Bisa baik, bisa enggak. Itu karena orang yang masing-masing. Itu menurut aku tapi. Ya, tapi... Ya, kayaknya beda pendapat kan. Ya, exactly. Apalagi orang di luar sana, terus juga belum lagi ikut campur orang tua tentang agama juga belum. Nah, itu iya. Itu akan lebih ribet gitu. Cuma, baik lagi di sepuh hubungan yang dihalin adalah kalian berdua. Jadi, mendingan kalian berdua yang memutuskan itu. Ya, well untuk pertanyaan ini mungkin adalah satu pasangan yang mungkin sedang menjalani hubungan untuk berbeda agama. Balik lagi ya, ini adalah jawaban dari sisi aku dan sisi Glenn. Kita aja udah beda. Kita aja, ya. Dan enggak ada yang salah, enggak ada yang benar gitu. I respect her decision, her opinion, dia pun juga gitu. Jadi, ya kalian juga menurut aku harus bisa mengerti itulah. Mengerti, ambil keputusan, dan jalanin gitu. Maksudnya, jalanin. Karena situasinya berbeda. Betul. Situasi... Saat kita waktu itu orang tua enggak ada ikut campur tentang agama ataupun apapun. Jadi ya, semua kita jalani sendiri. Iya, betul. Jadi ya, balik lagi ke individu orang-orang masing-masing sih. Kalau misalkan memang bisa menjalankan, ya enggak ada masalah. Tapi kalau misalkan memang dari awal ngerasa, ya enggak bisa, ya udah. Jangan mulai. Jangan cari penyakit. Gitu sih. Oke, that's it for today. Okay, that's it for that question. Kalau kalian ada pertanyaan apapun lagi, atau misalnya kalian punya pendapat yang berbeda, kalian silahkan tulis di komen di bawah. Cuma jangan yang negatif, okay? We are open for discussion, but keep it positive. Alright? See you guys. Stay safe and stay healthy. Jangan lupa subscribe, comment, like, press the bell. Cek sekarang ya. Masa itu 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.